Hai tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat kandar channel saat ini saya sedang membuat jala kembali ini ya ini adalah jala kedua yang berukuran satu inci dan pada bagian ujungnya belum saya pasang terkali pucuk jalan nya ya atau biasa disini disini disebut tali Junjunan ada juga yang menyebutnya Bukit Cariang ada juga yang menyebutnya buah sirih atau buah sirih ya karena bentuknya mirip buah sirih untuk itu saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat tali Junjunan ini ya dan untuk bahannya ini ya ini adalah benangso yang biasa digunakan oleh tukang-tukang servis sepatu dan benang ini cukup kuatnya jadi cocok eh digunakan untuk membuat tali Junjunan ini sudah saya potong-potong menjadi empat lembaran ya yang mana masing-masing panjangnya sekitar 60-80 cm sekarang kita beralih ke bagian ujung jala ini ya yang merupakan awalan dari jala itu sendiri yang berjumpah 28 mata nih ya dan dari ke-28 mata awalan ini nanti saya bagi empat ya untuk diikat menggunakan tali apa-apa benang sol tadi ya ini saya potong dulu ini nanti saya ikat masing-masing tujuh mata untuk satu ikatan ya ya caranya seperti ini eh kita masukkan benang sol ini ya ke bagian ujung ini sebanyak tujuh mata ya satu dua tiga ya ini sudah tujuh mata ya ini nanti ini saya ikat ya ini saya ikat menggunakan simpul mati ya simpul yang sangat mudah ya seperti ini sini sini ya terus sekarang tujuh mata berikutnya kita ikat ya dengan benang sol yang kedua ya ini sudah dua dua ikat ya sekarang lanjut ke ikatan yang ketiga ini sudah tiga ya ya ini yang terakhir ya semuanya menjadi empat ikat dan disini teman-teman bisa lihat untuk benang solnya sekarang berjumpah 8 lembar ya dan ini kita satukan ya ini nanti kita jalin atau kita nyam membentuk kepang ya dan ini akan saya ikat dulu ya ya dan langkah pertama adalah dari kedelapan benang sol yang menyuntik ini kita bagi dua mas yang masing-masing bagian sama banyak ya 4 lembar seperti ini nah dari masing-masing bagian kita ambil satu nah ambil satu untuk yang kanan ini ya dan yang kiri juga ambil satu seperti ini ini ada tiga yang kiri juga ada tiga nah pada bagian yang tengah ada dua ya yang dua ini kita belitkan atau kita lilitkan cuma satu lilitan aja satu kali aja nah seperti ini yang mana pada bagian tengah ini ada yang Mbak posisinya di bawah ya teman-teman bisa perhatikan nih yang kanan ini Hai yang kanan ini ya ya nah ini ada posisi di bawah namanya ini yang nanti kita jalin ya caranya ini kita pegang dulu dan kita ambil yang paling pinggir ini yang kanannya paling pinggir lalu di melewati dua lembar yang ini tak menuju ke bawah dan yang satunya lagi ini yang tengah dilepaskan lalu dibelitkan seperti ini emat ini agak-agak sulit saya mendeskripsikan apa yang saya lakukan ya tapi teman-teman bisa lihat ya teman-teman bisa lihat ya kondisinya seperti ini sekarang yang tengah kiri berposisinya berada di bawah ya nah ini akan kita jalan kita ambil yang paling pinggir lalu di jalan ke arah yang tadi dan ini dilepaskan lalu dibelitkan seperti tadi tapi dari arah kebelah kiri ya ini jadinya jadinya seperti ini nah kita pertahan kau pegang ya nah dengan cara ini eh di sini masing-masing bagian tidak ada yang bercampur ya karena ini yang tengah hanya tengah yang balik dibalikan lagi sekarang yang paling pinggir kanan ini ya yang jangkir kita jalin secara pergantian seperti ini kita lepaskan dan dibelitkan nah sekarang posisinya berubah kita jalin yang sebelah kiri sambil terus dipegang ya dipertahankan supaya tidak apa lepas begini terus lepaskan dibelitkan nah sambil terus dirapikan ya seperti ini kita lanjut yang kanan ambil yang paling samping bawa ke tengah dilepaskan dililitkan ya teman-teman perhatikan saja apa yang saya lakukan ya tanpa perlu menjelaskan dengan kata-kata ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang baru yang bawahnya nanti ini saya kencangkan dulu dan yang bawahnya diikatkan ke yang baru ya yang berikutnya jadi ini saling bertautan diikat seperti ini setelah kencang lalu diikatkan lagi ke yang berikutnya nah ini untuk yang sebelah kanan yang ini ya seperti ini seperti ini ya lalu dirapikan tarik aja sambil ini dikencangkan ya nah nanti berikutnya ke bagian yang kiri ya dilakukan hal yang sama ya diikat-ikatkan seperti yang kanan oke ini sudah selesai ya ujung nganyaman sudah terkunci seperti ini untuk nanti kita bentuk buah sirihnya ya atau buah sirih dalam bahasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati